Halo guys, selamat datang kembali di channel Reza Henderawan Di alur cerita film kali ini, saya akan membahas film yang berjudul What a Good Secretary Film ini berkisah tentang seorang sekretaris baru di suatu perusahaan Dimana dia begitu cantik dan seksi Dan nantinya, si sekretaris ini akan jadi bahan pengecerotan untuk bos dan karyawan di sana Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya GASKEL Film diawali dengan adanya sebuah perusahaan yang cukup ternama Perusahaan ini bergerak di bidang perekrutan dan penyedia karyawan Bos di sini bernama Jung Lalu ada dua karyawannya, kita sebut saja Son dan Tan Di suatu pagi mereka sedang meeting Di situ sekretaris Pak Jung mengatakan bahwa dia akan cuti hamil selama satu bulan Singkat cerita, Pak Jung yang membutuhkan sekretaris baru pun akhirnya sudah menemukan sekretaris yang ahli dalam bidangnya Dan datanglah sekretaris tersebut dengan menggunakan pakaian yang begitu seksi Sekretaris ini bernama Kim Kim pun langsung masuk ke gedung tempat kantor mereka Saat berada di tangga Dia yang menjadi tugasnya disana Sampai membuatkan kopi kesukaan untuk Pak Jung Saat sedang dijelaskan tugas-tugasnya Tiba-tiba Pak Jung lewat di depan Kim Dan langsung menatapinya dengan penuh nafsu Kim pun membalas pandangan Pak Jung Saat jam pulang Kim menjatuhkan dokumen-dokumen penting milik perusahaan Bukannya kena marah Tapi Kim mendapat senyuman dari Pak Jung Singkat cerita Kim sudah terbiasa dengan pekerjaannya disana Dan saat dia membuatkan kopi untuk Pak Jung Pak Jung langsung mengatakan bahwa kopi buatan milik Kim sangatlah enak Keesokan harinya seperti biasa Mereka sedang melakukan meeting Disini Kim mendapatkan apresiasi dari Pak Jung Karena kinerjanya yang sangat bagus Lalu saat Kim sedang mengatarkan kopi untuk Pak Jung Kim ditanya tentang perasaannya bekerja di kantor itu Kim pun menjawab Aku cukup senang dan nyaman bekerja disini Pak Sin berpindah ke Son dan Tan Yang sedang bergosip di atas kantor Sambil menghisap rokok Mereka membicarakan bodi Kim yang sangat semelohai dipandang mata Saat akan pulang bekerja Son dan Tan berpamitan dengan Kim Lalu Kim pun berpamitan dengan Pak Jung Yang ternyata dia sedang lembur Dan suasana di luar pun hujan Tak disangka-sangka Kim kembali ke ruangan Pak Jung Sambil membawa makanan dan minuman Pak Jung pun kaget melihat badan Kim yang basah kuyuk Akhirnya mereka berbincang-bincang dan menikmati makanan itu Saat ngobrol Pak Jung mengajak Kim ke bar Untuk menenangkan pikiran Tetapi Kim menolaknya Keesokan harinya Saat Kim sedang mengobrol dengan Son Ternyata Pak Jung sedang memperhatikan mereka Dengan tatapan cemburu Disini sudah terlihat Bahwa Pak Jung mulai tertarik dan menyukai Kim Saat sore hari Kim membawakan dokumen untuk Pak Jung Tetapi dokumen itu langsung dilemparnya Karena disini Pak Jung merasa cemburu terhadap Kim Yang begitu dekat dengan karyawannya Keesokan harinya Saat Son, Tan, dan Kim sedang asik mengobrol Tiba-tiba Pak Jung datang Dan mengajak mereka ke bar nanti malam untuk happy-happy Saat semua sudah mulai fly dan oleng di bar Son dan Tan berulah Yang membuat Kim merasa tidak nyaman Akhirnya Kim meninggalkan mereka Lalu Pak Jung langsung menyusul Kim Ternyata Pak Jung mengantarkan Kim ke rumahnya Setelah sampai di depan rumah Kim Pak Jung mengatakan bahwa ia menyukai Kim Sontak membuat Kim pelonga-pelongo Lalu Kim mengajak Pak Jung masuk ke rumahnya Untuk sekedar mampir Di dalam rumah Kim pun menawari Pak Jung minuman Lalu saat Pak Jung akan pulang Dan sudah berada di luar rumah Tiba-tiba dia pun balik lagi untuk menemui Kim Terlihat Kim dari kaca yang sudah sangat berat Memberikan kode ke Pak Jung dengan mengangkat sedikit roknya Tak banyak wawi-wu Pak Jung langsung saja masuk dan terjadilah mantap-mantap Keesokan harinya Saat di kantor Pak Jung masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam Di tempat lain Son dan Tan mulai curiga Dengan gerak-gerik Pak Jung yang senyum-senyum sendiri Tak lama berselang Kim disuruh Pak Jung untuk membawakan kopi seperti biasa Saat sudah mengantarkan kopinya Pak Jung yang kembali sangek pun Langsung memeluk Kim Dan terjadilah enak-enak di dalam ruangan Pak Jung Son yang mendengar suara wanita mendesah di dalam ruangan Pak Jung Penasaran Dan akan membuka pintu ruangan itu Tetapi Tan memanggilnya Dan mereka pun ke atas balkon untuk kembali bergosip Disini Tan menduga Bahwa dia sepertinya sudah mengetahui hubungan antara Pak Jung dan Kim Beberapa saat kemudian Saat Son akan membuat kopi Lalu Kim datang untuk membantunya Dan di tempat itu tak sengaja Anunya si Kim menyenggol Johnny milik Son Yang membuat Son merasa agak enakan Saat jam pulang Son dan Tan berpamitan dengan Kim Ternyata Son yang sangat penasaran Kembali lagi ke kantornya Dan mengintip ke ruangan Pak Jung Yang ternyata Di dalam sedang terjadi enak-enak Antara Pak Jung dan Kim Son pun akhirnya menceritakan Kejadian ini ke Tan Yang berada di bar Keesokan harinya Saat Tan masuk ke ruangan Pak Jung dengan tiba-tiba Disana Tan melihat raut muka Pak Jung yang aneh Ternyata di bawah meja itu Ada Kim yang sedang mengkulum-kulum Lilin milik Pak Jung Singkat cerita Ketika Pak Jung pergi dari kantor untuk meeting Kim menyemangatinya Lalu saat Kim sedang memfotokopi dokumen Datanglah Son yang sudah sangat berat Karena setiap hari melihat bodi Kim yang semelohai Disitu Son langsung saja nyosor Dan Kim pun membalasnya Terjadilah adegan enak-enak di ruangan Kim Keesokan harinya Son menceritakan ke Tan Apa yang telah terjadi kemarin Tan yang tahu Akhirnya dia pun juga ingin merasakan bodi Kim yang sangat semelohai Tetapi dilarang oleh Son Lalu keesokan harinya Mereka melakukan meeting darurat Karena ada klien yang mengajukan kerjasama Dan meminta uang untuk perjanjian Tentu saja ini membuat pertimbangan yang sangat berat Karena menyangkut uang perusahaan yang begitu banyak Setelah berunding cukup lama Akhirnya Pak Jung pun mengirimkan uang perjanjian tersebut sebagai persetujuan Dan di esok harinya Pak Jung yang datang ke kantor Ternyata tidak menemukan Kim Lalu Son mengatakan Bahwa dana yang kemarin dikirim ke klien Sudah hilang dan tidak bisa dikembalikan Sontak membuat Pak Jung terkejut Lalu Pak Jung mencoba menghubungi Kim Karena Kim lah yang memegang semua laporan keuangan Namun Ternyata nomor telepon Kim sudah tidak aktif Ditambah lagi Son dan Tan menyampaikan Bahwa gaji karyawan yang belum terbayarkan Lalu Pak Jung yang sangat pusing Mencoba melupakan masalahnya dengan datang ke bar Tiba-tiba Kim datang di sana Kim mengatakan Bahwa semua ini bukanlah ulahnya Dan anehnya Pak Jung juga tidak curiga terhadap Kim Lalu saat Kim sudah pergi Pak Jung langsung bergegas ke rumah Kim Yang ternyata Kim sudah pindah rumah Keesokan harinya Pak Jung menyampaikan bahwa Perusahaannya akan tutup sementara Dikarenakan kekurangan dana Namun ada suatu kejadian yang menjanggal Di pikiran Pak Jung Dimana saat dia enak-enak dengan Kim Kim sedang menelpon seseorang Yang ia tidak ketahui Singkat cerita Son dan Tan kembali gibah di atas loteng Disana mereka menyesali Karena Pak Jung melakukan hal Yang tidak seharusnya ia lakukan Lalu saat Son pergi Tan menelpon seseorang Ternyata Tan lah yang sudah merencanakan Semua ini bersama Kim Untuk menguras habis Uang perusahaan Sin ditutup dengan Tan Yang sedang bertemu seseorang Membawa banyak uang Dan Kim juga ada di sana Tamat Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!